Rahayu Sagung Dumati, selamat datang di channel Kitab Mawas Diri Dalam tayangan kali ini, kami akan mengulik sedikit tentang kisah cinta di kehidupan Mahapatih Gejah Mada Gejah Mada adalah sosok legenda yang terkenal dengan Sumpah Palapanya Dia adalah Mahapatih Kerajaan Majapahit Tersohor yang meneruskan doktrin politik Cakrawala Mandala Dwi Pantara Yang sebelumnya digegas oleh Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari Semboyan Cakrawala Mandala Dwi Pantara bermakna cita-cita luhur menyatukan kerajaan-kerajaan di seluruh penjuru negeri atau Nusantara Semboyan ini pun sebenarnya adalah merupakan pengembangan dari Semboyan Cakrawala Mandala Jawa Yang diusung oleh pendahulunya, yaitu Wisnuwardana dan Narasingamurti Jejak yang ditorehkan Mahapatih Gejah Mada adalah Menyatukan banyak wilayah di Kepulauan Nusantara dengan Kerajaan Majapahit pada masa itu Langkah ini sebenarnya sudah pernah ditempuh oleh Raja Kertanegara Yang juga berhasil menyatukan seluruh wilayah Malaysia Sumatera, Kalimantan, Nusantara bagian timur Dan seluruh Pulau Jawa di bawah kekuasaan Kerajaan Singosari Kisah tentang keperkasaan Gejah Mada dalam mempersatukan wilayah Nusantara telah begitu tersohor Namun, cerita mengenai kehidupan pribadi Sang Patih Menyangkut siapa kekasih atau istrinya sangat sedikit sekali referensi yang ada Menukil dari Sindunius berdasarkan buku kisah cinta Gejah Mada Kontroversi kehidupan Sang Mahapatih Karya Gesta Bayu Adi Cetakan pertama 2015 disebutkan Sebelum Gejah Mada menjadi prajurit Bayangkara Yang menjaga Prabu Jaya Negara di Majapahit Dia juga pernah menjalin cinta dengan Putri Demang Suryanata yang bernama Puranti Saat itu, Gejah Mada dikenal sebagai seorang pekel tipah Atau prajurit biasa yang mengabdi di Kahuripan Sayangnya, Sang Kekasih Puranti ketika itu Telah dilamar oleh Raden Damar Putra seorang patih yang bernama Rangga Tanding di Kahuripan Tentu saja, Temang Suryanata tidak bisa menolak lamaran tersebut Mengingat dia adalah bawahan patih Rangga Tanding Sang Bekel Dipo atau Gejah Mada pun sudah menerima kenyataan ini Dan bersedia mundur demi kebahagiaan Sang Kekasih Puranti Celakanya, Raden Damar memerkoki ketika Bekel Dipo sedang berduaan dengan Puranti Raden Damar salah paham Sehingga terjadilah pertarungan antara Bekel Dipo dengan Raden Damar Raden Damar tewas dalam pertarungan tersebut Kisah Cinta ini pun terputus karena Sang Bekel Dipo pergi mengabdi ke Majapahit setelah peristiwa tersebut Saat mengabdi di Majapahit inilah, Gejah Mada berhasil masuk menjadi anggota satuan bayangkara pengawal raja Gejah Mada pun mampu menunjukkan kehebatannya dengan menyelamatkan Sang Raja Prabu Jaya Negara dari sasaran pemberontak Sehingga karirnya melesat diangkat menjadi patih di Daha Lalu karena kepiawayanya, Gejah Mada lalu diangkat sebagai patih Majapahit Menolak Napsu Duniawi Setelah menjadi patih Majapahit, Gejah Mada lalu mengucapkan sumpah palapanya dalam rangka mempersatukan wilayah Nusantara Inti dari sumpah palapanya adalah, Gejah Mada tidak akan menikmati sesuatu yang bersifat keduniawian sebelum mempersatukan Nusantara Salah satu kenikmatan yang bersifat keduniawian bagi laki-laki adalah wanita Dari buku karya Gesta Bayu Adi ini juga disebutkan kalau Gejah Mada adalah sesosok pimpinan yang tidak berambisi pada harta Tahta dan wanita Sedangkan melalui novel biografi karya Langit Gersenohedi yang berjudul Gejah Mada Hamuk Tipalapa Disebutkan bahwa Mahapati Gejah Mada adalah sosok pemimpin yang tidak berambisi kepada wanita Dalam salah satu bagian novel tersebut, tersaji percakapan antara Gejah Mada dengan Mahapati Arya Tadah Bagaimana aku bisa mewujudkan semua impianku itu jika aku terganggu makhluk perempuan bernama istri Yang merengek merajuk, istri atau perempuan bagiku tidak ubahnya rasa lapar dan haus yang harus dilawan Kutipan percakapan tersebut hendak mengisaratkan bahwa Mahapati Gejah Mada dalam karir kepemimpinannya Menjadikan cita-citanya yaitu menyatukan seluruh Nusantara dalam pangkuan Kerajaan Majapahit sebagai hal yang paling utama Namun dari tutur tinular atau kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi Disebutkan bahwa Mahapati Gejah Mada pernah menjalin tautan asmara dengan dia Pitaloka Citar Smi Seorang putri Kerajaan Sunda yang terkenal kecantikannya Karena kecantikannya itu pula, Raja Hayamuruk berniat mempersuntingnya sebagai istri Rencana tersebut gagal karena konon Gejah Mada berusaha mengegalkannya Sehingga terjadilah peristiwa akbar yang kita kenal sebagai Perang Bubat pada tahun 1351 Cerita ini adalah salah satu versi yang beredar dan menjadi sebab musabab terjadinya Perang Mahadahsyat itu Sebenarnya pada waktu itu Gejah Mada dan pasukannya diutus oleh Raja Hayamuruk Untuk menjemput kedatangan rombongan dari Kerajaan Sunda yang membawa putri dia Pitaloka Citar Smi Niat itu ternyata kemudian tidak pernah terwujud Dengan tewasnya seluruh anggota rombongan yang lalu disusul dengan kisah bunuh dirinya putri dia Pitaloka Perang Bubat melibatkan pasukan Kerajaan Sunda yang dipimpin Maharaja Lingga Buwana Melawan para prajurit Kerajaan Majapahit di bawah Komando Mahapati Gejah Mada Perang hebat pun berkecamuk dan menewaskan Maharaja Lingga Buwana beserta seluruh pasukannya Namun kisah cinta antara Gejah Mada dengan putri dia Pitaloka hingga berujung Perang Bubat Banyak memunculkan perdebatan Menurut sejarawan Agus Sunyoto langkanya sumber sejarah perihal cerita ini menimbulkan banyak tanda tanya Munculnya berbagai spekulasi yang melahirkan berbagai varian cerita yang bersifat historiografi Seperti cerita bahwa Gejah Mada berasal dari Galuh Cinta terpendam Gejah Mada terhadap dia Pitaloka dan bahkan kisah saling cinta antara Gejah Mada dan dia Pitaloka Ucapnya yang dinukil dari serba sejarah Bahkan Agus menyampaikan cerita seperti itu lahir dari karangan-karangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Ia menegaskan bahwa Perang Bubat tidak ada Karena itu tentu saja tidak tertulis dalam sejarah Hanya saja Belanda mengimajinasikan cerita tersebut dengan referensi melalui kitab Pararaton Itu adalah sejarah buatan Belanda yang menyesatkan Arya Bebet Putra Gejah Mada Dari segala polemik dan peristiwa yang menyelubungi sosok Gejah Mada Ada beberapa sumber yang menyebutkan Gejah Mada pernah menikah dengan Nikusti Ayu Bebet Atau yang dikenal pula dengan nama Ken Bebet Pasalnya, hal ini berkaitan dengan topeng-topeng kuno yang disimpan di Puri Ageng Belah Batuh, Bali Topeng-topeng tersebut berkaitan erat dengan sosok Gejah Mada Sekaligus saudara angkat Gejah Mada Ken Bebet mempunyai peran yang cukup besar bagi karir Gejah Mada Karena koneksi yang dimilikinya Ayahnya merupakan salah satu patih di Majapahit Menurut keterangan Curugunci Air Terjun Madakaripura Suherdi Gejah Mada menjalin cinta dengan wanita yang dicodohkan dengannya itu sejak remaja Tepatnya di Tanah Madakaripura Menurut Sang Curugunci, Gejah Mada memang menghabiskan masa kecil dan remajanya di tempat tersebut Di sana pula, dia belajar ilmu kanurakan dan ilmu politik Prasasti Arya Bebet yang ditemukan di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Singa Raja Beli Juga menyebutkan Ken Bebet sebagai istri sah Gejah Mada Namun menurut Prasasti ini, Gejah Mada juga sempat menikah Dan memiliki anak dengan putri pendeta Kidukuh Gedangan Yang bernama Niluh Ayu Sakarini Prasasti ini memuat cerita tentang Gejah Mada Yang diutus Ratu Tribuan Atunggadewi Untuk melakukan penyerbuan dan penaklukan terhadap Kerajaan Beli Saat penaklukan Beli, Gejah Mada sempat mendatangi pendukuhan Gedangan untuk bermeditasi Gejah Mada yang sempat tinggal dan melakukan meditasi di tempat itu sekitar kurang lebih 4 bulanan Sering bertemu dengan putri Kidukuh Gedangan yang bernama Niluh Ayu Sekarini Dikisahkan, Gejah Mada pun langsung jatuh hati terhadap Niluh Ayu Sekarini yang cantik celita Lalu penih-penih cinta tumbuh di antara keduanya hingga sampai menikah Sehingga Niluh Ayu Sekarini mengandung Namun sebelum anaknya lahir, Gejah Mada harus kembali ke Majapahit Karena dipanggil Ratu Tribuan Atunggadewi Anak mereka kemudian diasuh oleh Gen Bebet yang tidak punya anak Anak itu kemudian diberi nama Arya Bebet Setelah beberapa lama tinggal di Majapahit, Arya Bebet kembali ke Beli dan beranak-pinak di pulau itu Sebelum Arya Bebet pulang, Gejah Mada memberikan hadiah berupa pangas tulan atau tempat penyimpan apu leluhur Gejah Mada Kepada Arya Bebet, Gejah Mada berpesan agar apu yang dipangas tulan ditaburkan di sepanjang jalan yang dilaluinya Tempat yang ditaburi apu pangas tulan akan menjadi wilayah kekuasaan Arya Bebet Hendaklah pula, Arya Bebet berhenti dan menetap di tempat terakhir yang ditaburi apu pangas tulan Di sana Arya Bebet akan menjadi penguasa tertinggi Arya Bebet kemudian menuju Beli dan menetap di desa buahan Di sana Arya Bebet menikah dengan Nyi Ayuranga, Putri Pangeran Pasak Uwono Kiri Dari perkawinan itu lahir dua orang putra yakni Arya Tuas dan Nyikusti Ayuranga Prasasti tersebut ditulis pada tahun 1881 atau 1959 Masehi Ditinjau dari tahun pembuatannya, jelas Prasasti Arya Bebet umurnya amat muda Sehingga dalam menanggapi isi kisah yang terkandung di dalamnya perlu telah akritis Begitulah sahabat kita pemawas diri sekelumit tentang kisah cinta di kehidupan Mahapati Gajah Mada Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua Salam sejahtera Rahayu, Rahayu, Rahayu Terima kasih telah menonton!